Jumat siang di Mapolsek Selebar, Polresta Bengkulu. Kepolsek Selebar, Kompol Hasanul Bakri. Bersama Pandit Restrim, Polsek Selebar, Ibda Agung Putra. Pucerahkan secara langsung satu unit sepeda motor kepada Fahrur Razi, warga Bengkulu Tengah. Fahrur Razi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Polresta Bengkulu dan Bapak-Bapak Polsek Selebar yang sudah menemukan kembali sepeda motor kami yang hilang pada tanggal 23 Februari 2023. dan sudah kembali kepada kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Sepede motor ini adalah kendaraan hasil temuan tim opsional Polsek Selebar saat melakukan penyedikan dan pencarian barang bukti hasil kejahatan di wilayah Rejanglebong minggu lalu. Sepede motor jenis Honda Beat ini dikatakan ke Polsek, diketahui bilik Fahrur Razi setelah dilakukan pelacakan. Meski pemilik tidak membuat laporan kehilangan, namun karena ini adalah barang temuan dikatakan Kompol Hasadol, pihaknya tetap pengembalikan. Pemilik tidak dikenakan biaya. Pemilik hanya diminta menunjukkan bukti kepemilikan, mulai dari STNK, BPKB, atau keterangan lain yang menyatakan kendaraan tersebut adalah pilihnya. Kemarin adalah hasil temuan kita, persa kita penangkapan di Kabupaten Rejanglebong. Namun motor tersebut tidak ada laporan buisinya. Jadi kita anggap barang temuan dan kita kembalikan kemarin kepada pemiliknya. Kita waktu melakukan penangkapan kasus curanmor, kita temukan salah satu motor Beat itu di TKP. Namun motor tersebut tidak ada kaitan dengan tidak pidana yang sedang kita tanami. Berarti motor itu benar temuan Pak ya? Barang temuan. Aliantur, RBTV, Pelaporkan.